Hai, saya Farhan dari 3D Art Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat tekstur kita lebih terlihat realistis. Kita akan membuat dari tekstur seperti ini menjadi ini. Jadi bagaimana kita membuatnya, kita langsung saja ke Blender. Oke, di sini saya sudah berada di Blender. Pertama saya akan hapus ini semua. Lalu saya akan menggunakan Plain. Di sini, jika saya pergi ke setting. Oke, lalu memasukkan material. Di sini saya sudah membuat atau menyediakan beberapa material yang bisa teman-teman gunakan sebagai latihan. Latihan pada tutorial kali ini. Pertama saya akan mencoba untuk membuat dari tekstur batu yang seperti ini. Oke. Kita klik and drag. Oke, kita new material lalu klik and drag. Pada umumnya, jika teman-teman baru pertama kali menggunakan Blender, mungkin kebanyakan dari kita langsung memasukkan dari tekstur ini, color ini, ke base color. Nanti akan hasilnya seperti ini. Oke. Saya akan membuat like agar ini terlihat lebih terang. Oke, ini dia. Mungkin kebanyakan dari kita waktu pertama kali belajar Blender adalah membuat tekstur yang terlihat flat seperti ini. Oke. Ini sangat tidak terlihat realistis ya teman-teman. Karena pada dasarnya setiap tekstur itu memiliki tingkat refleksi lalu juga tonjolan atau lekukan-lekukan tertentu. Di sini, bagaimana cara kita membuat agar tekstur kita ini lebih terlihat realistis seperti pada previewnya tadi. Di sini kita akan membahas tentang tekstur PBR. Physical Based Rendering. Secara umum, tekstur PBR itu terdiri dari tiga tekstur. Di sini jika kita lihat. Yang pertama itu adalah Color. Seperti ini. Lalu yang kedua adalah Roughness. Dan yang ketiga adalah Normal Map. Atau Displacement. Oke. Jadi, untuk mencapai ke tingkat realistis seperti pada gambar preview, kita perlu memasukkan ketiga jenis tekstur tersebut. Di sini kita sudah memasukkan tekstur yang pertama, yaitu Color. Dan untuk Color itu menggunakan Color Space-nya sRGB. Selain dari Color, kita ganti dari sRGB menjadi non-Color. Oke. Jadi hanya Color saja yang menggunakan sRGB. Tekstur yang kedua adalah kita akan memasukkan Roughness. Nah, itu ini dia. Roughness adalah sebuah tekstur yang memungkinkan kita memberi informasi kepada 3D software bahwa pada bagian-bagian tertentu, suatu tekstur atau suatu objek itu memiliki tingkat keglossian, ya. Tingkat refleksi tertentu. Oke. Di sini, untuk tekstur Roughness, itu adalah tekstur putih dan hitam. Jadi di sini, teman-teman, putih mengindikasikan adalah ada refleksi. Sedangkan untuk hitam, artinya tidak ada refleksi. Karena tekstur Roughness ini adalah Gris Cycle atau hitam putih, oleh sebab itu kita bisa membuatnya menggunakan Photoshop ataupun software editing lainnya. Oke. Sekali lagi, semakin putih dari tekstur di sini, itu maka objeknya semakin licin. Sedangkan semakin hitam mengindikasikan bahwa tekstur tersebut semakin kasar. Oke. Kita akan memasukkannya ke dalam tekstur kita di sini. Sebelumnya, jika kita lihat untuk refleksi dari tekstur kita seperti ini. Oke. Ketika kita memasukkan tekstur Roughness ke dalam material kita, di sini saya ganti color space-nya menjadi non-color, maka kita akan bisa melihat efeknya. Oke. Di sini sedikit bervariasi. Ada bagian yang sedikit licin. Di sini. Oke. Saya perbesar. Oke. Di sini ada tekstur yang licin, lalu yang di sini agak kasar. Berbeda ketika kita menonaktifkannya, maka dia akan terlihat rata atau sama. Eh, sorry. Ke Roughness. Oke. Di sini tekstur kita sudah sedikit lebih baik dibandingkan sebelumnya. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita membuat agar tekstur ini memiliki tonjolan ataupun lakukan tertentu ya. Di sini saya akan menggunakan normal map. Karena ketika saya bilang tadi PBR itu terdiri dari color, roughness lalu normal. Saatnya kita memasukkan normal. Oke. Kita lubang menjadi non-color. Lalu ininya normal map. Oke. Untuk normal map, kita selalu membutuhkan yang namanya converter, yaitu normal map. Kita perhatikan perbedaan dari tekstur kita setelah, eh, sebelum dan setelah ditambahkan normal map. Oke. Kita masukkan color ke color, lalu normal ke normal. Oke, ini dia. Setelah kita memasukkan tekstur normal ke dalam scene kita, objek kita, kita sekarang bisa melihat adanya shadow ya, atau bayangan pada tekstur batu kita. Dan ini terlihat jauh lebih realistis dibandingkan yang sebelumnya. Akan tetapi, akan tetapi, normal map ini, meskipun dia terlihat memiliki tonjolan ya, tetapi ketika kita berada pada samping, atau kita lihat dari samping, di sini tekstur kita sama sekali flat ya. Tekstur kita sangat flat. Jadi tidak ada tonjolan sama sekali. itulah kenapa normal map ataupun bump disebut dengan fake displacement. Oke. Lalu, bagaimana agar cara kita membuat agar tekstur ini, atau objek ini benar-benar memiliki tonjolan. Oleh sebab itu, kita membutuhkan yang namanya displacement. Apa itu displacement? Displacement adalah sebuah tekstur di mana kita memberi informasi kepada 3D objek untuk merubah bentuk geometrinya ya. Agar dia terdapat benar-benar terdapat tonjolan. Bukan hanya efek. disini sebelum saya loncat ke displacement, sebelum saya menjelaskan tentang displacement, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang tekstur bump. Tekstur bump terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada tekstur bump yang hitam putih. seperti ini. Lalu yang kedua adalah normal map. Yaitu tekstur yang berwarna biru. Biru, merah, hijau disini ya. Untuk displacement sama dengan roughness, karena dia bersifat hitam putih atau greasycle, maka kita bisa membuatnya menggunakan Photoshop. Sedangkan untuk normal map, kita perlu software tertentu untuk membuat seperti ini. Sekarang saya akan menggunakan bump yang hitam putih. Saya akan hapus normalnya, lalu saya akan masukkan bumpnya. Oke. di sini untuk memasukkan bump ke normal, kita membutuhkan converter yang disebut dengan bump. Di sini. Oke. Teman-teman masukkan ke height, lalu normal ke normal. Sekarang kita bisa melihat efek yang sama. efek yang sama seperti kita memasukkan normal map. Dia terlihat memiliki tonjolan, akan tetapi ketika dilihat dari samping dia rata. Oke. Sekarang kita akan masuk ke displacement. Bagaimana agar tekstur atau objek kita benar-benar memiliki tonjolan. bukan hanya sekedar fake ya, palsu. Untuk memasukkan displacement, kita perlu yang namanya tekstur displacement. Oke. Tekstur displacement itu sama dengan bump hitam putih. Oke. Ini bisa dipakai untuk bump yang fake bump hitam putih dan juga bisa digunakan untuk displacement. Kapan waktu yang tepat kita menggunakan bump? Kapan waktu yang tepat kita menggunakan displacement? Itu tergantung dari tujuan. Kita akan menggunakan bump yang fake displacement ketika tekstur kita berada jauh di dalam serot kamera. jadi untuk membuat tekstur kita lebih sorry untuk membuat scene kita lebih ringan untuk dirender ataupun dimainkan makanya kita menggunakan fake bump ya. Effect displacement atau bump map. tetapi ketika kita menginginkan detail pada suatu objek ketika kamera dekat dengan objek yang detail maka kita diwajibkan bukan diwajibkan ya tapi disarankan menggunakan displacement karena jika tidak ketika kamera kita mendekati dari objek saya ulangi lagi disini ketika kamera kita mendekati objek maka penonton bisa melihat bahwa tekstur ini palsu ya bump fake displacement oleh sebab itu ketika kameranya close pada suatu objek atau kita menggunakan detail menginginkan detail kita perlu yang namanya displacement perlu diingat bahwa displacement ini sangat berdampak pada performa dari 3D software kita oleh sebab itu gunakan displacement ini pada waktu-waktu yang bijak ya oke pada saat-saat yang bijak untuk membuat displacement disini saya membutuhkan yang namanya converter karena kita akan memasukkan displacement ini ke yang sini material displacement oke kita membutuhkan converter yang namanya displacement oke saya akan sedikit ke atas kita akan memasukkan displacement yang color ke dalam height oke lalu displacement ini ke displacement yang material output disini kita masih belum bisa melihat efek dari displacement yang kita inginkan masih terlihat kelet itu karena kita belum mengganti settingan ya disini jika teman-teman pergi ke material output eh material properties lalu teman-teman scroll ke bawah nanti melihat yang namanya setting disini oke setting kita harus mengubahnya dari bump only ke displacement and bump oke ketika kita mengganti ke displacement and bump teman-teman pasti mengira masih belum ada terjadi apa-apa karena ketika kita pergi ke edit mode disini kita melihat ada 4 vertices agar displacement ini bekerja dengan baik kita membutuhkan lebih banyak vertices di dalam objek kita lebih banyak geometri untuk memperbanyak vertices pada umumnya kita akan melakukan subdivide disini oke kita akan melakukan subdivide beberapa kali sorry ctrl L menggunakan 5 ctrl R 5 oke lalu kita unwrap disini setelah kita menambahkan menambahkan beberapa vertices sekarang kita bisa melihat objek kita mengalami perubahan bentuk akan tetapi masih sangat kaku oke kenapa karena kita tidak cukup memberikan vertices dalam jumlah seperti ini kita membutuhkan lebih banyak vertices jadi teman-teman pergi ke modifier properties disini ada add modifier lalu pilih subdivision surface oke lalu kita akan ganti level viewport nya menjadi 5 oke setelah kita mengganti level viewport nya menjadi 5 sekarang kita bisa melihat mesh kita benar-benar terlihat mengerikan oleh sebab itu kita perlu menurunkan nilai dari displacement atau kekuatan dari displacement bagaimana caranya yaitu disini pada material shader kita perlu shader yang namanya matte oke kita masukkan dan ganti add menjadi multiply disini kita bisa menurunkan nilainya oke kira-kira mungkin 0,2 nanti terlihat seperti ini semakin teman-teman menambah nilai pada subdivision maka semakin akurat bentuk dari batu-batunya disini jika teman-teman menggunakan cycles lalu disini pada fitur setnya menggunakan experimental mungkin secara default ini adalah supported seperti ini jika ganti menjadi experimental nanti pada subdivision surface disini teman-teman melihat opsi yang namanya adaptive subdivision teman-teman cek oke sekarang kita bisa melihat bentuk dari material kita sudah jauh lebih detail disini teman-teman pasti melihat yang namanya daising scale jadi secara singkat daising scale itu berfungsi untuk kedetailan dari objek semakin besar nilai daising scale maka kedetailan dari objek juga akan semakin hilang disini teman-teman bisa melihat daising scale 8 akan berbentuk seperti ini akan tetapi ketika saya merubah daising scale ini menjadi satu maka dia akan lebih memiliki banyak detail akan tetapi fitur fitur set experimental ini cukup bisa dibilang beresiko karena ini masih bersifat experimental bersebab itu besar kemungkinan akan mengakibatkan crash pada blender kita oleh sebab itu jika teman-teman memiliki scene yang bisa dibilang cukup berani untuk menggunakan experimental mode maka silahkan jika tidak kita akan kembali ke supported disini pada supported kita tidak melihat adanya subdivision yang tadi adaptive subdivision oleh sebab itu kita menggunakan level viewport berbeda dengan adaptive subdivision yang semakin besar nilainya semakin detail eh semakin kehilangan detail tetapi pada yang standar yang bukan adaptive disini semakin besar nilainya maka akan semakin detail oke saya akan menggunakan 8 disini kemungkinan besar komputer saya akan semakin slow dan mungkin akan mengakibatkan crash disini ketika saya mengubah nilai level viewport menjadi 8 itu memiliki efek yang sama seperti dicing scale di angka 1 semakin besar nilai dari level viewport atau subdivision ini maka semakin detail lalu mungkin teman-teman yang baru menggunakan blender bingung apa bedanya level viewport dengan render disini level viewport itu adalah preview ya teman-teman preview render yang sekarang sedang kita lakukan itu bernilai 8 akan tetapi jika teman-teman merendernya disini oke maka nilainya itu akan 5 turun berarti nanti hasil rendernya akan seperti ini cangkik ya oleh sebab itu biasanya untuk preview itu lebih kecil daripada render misalkan ketika kita mereview oh ternyata di level level 8 cukup oleh sebab itu ketika kita melakukan render maka kita ubah ini menjadi 8 maka hasil dari render kita akan sama seperti yang kita lihat sekarang oke sekarang saatnya kita membuat scene yang seperti yang kita tunjukkan di awal dari video ini saya akan hapus semuanya oke kecuali yang yang 4 ini ini saya hapus oke pertama saya akan menggunakan settingan yang normal tanpa adaptive subdivision artinya saya akan menggunakan supported bukan yang eksperimental oke ini lihat disini saya akan menggunakan HDRI untuk pencahayaan atau mungkin tidak usah oke disini saya akan memasukkan teksturnya kalau tidak salah di bagian tiles disini oke kita masukkan yang color mungkin setelah ini atau kapan saya akan berencana membuat tutorial yang lebih advance tentang adaptive subdivision dan juga displacement tapi untuk tutorial ini kita akan yang mudah mudah saja oke disini untuk color sRGB lalu selain color kita menggunakan non-color seperti ini 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 cropness lalu kita memasukkan displacement oke non-color disini kita membutuhkan converter displacement dan juga matte lalu disini ada multiply drag kecil ya disini multiply oke saya masukkan disini multiply ke hide lalu dari displacement kita ke displacement oke nanti terlihat seperti ini sekali lagi jika teman-teman ketika memasukkan displacement ini kesini dan tidak melihat bentuknya seperti ini seperti yang saya buat ada dua kemungkinan yang pertama teman-teman pergi material properties lalu periksa yang settingan disini di bagian setting dan pastikan kita memilih displacementnya itu opsinya displacement and pump jika teman-teman menggunakan bump only maka dia akan datar seperti ini oke oleh sebab itu kita menggunakan displacement and pump dan juga pastikan kita subdivisionnya itu memiliki cukup banyak level jika level kita satu maka dia akan terlihat seperti ini semakin banyak level viewportnya semakin detail tetapi akan semakin berat pada mesin kita oke disini karena efeknya terlalu berat eh terlalu keras saya akan menurunkannya lewat multiply disini saya akan menurunkan nilainya mungkin menjadi 0,1 kita lihat oke nanti seperti ini lalu mungkin saya akan berubah skillnya menjadi 2 agar terlihat lebih kecil oke terlihat seperti ini ini masih terlalu besar kita akan berubahnya ke 0,5 oke saya kira cukup subdivision level 8 oke atau jika teman-teman ingin menggunakan yang adaptif silahkan kita untuk memunculkannya si adaptif kita pergi ke render property selalu dari fitur set kita ganti dari supported ke experimental oke setelah kita ganti ketika kita kembali lagi ke modifier properties kita bisa melihat opsi dari adaptive subdivision oke ini dia kemudian kemudian saya akan menambahkan spear disini oke oke seperti ini saya akan menambahkan kamera saya saya pergi ke kamera mode saya tekan numpad 0 lalu saya tekan N saya aktifkan kamera to view agar ketika saya berpindah tempat ini masih berada di mode kamera oke seperti ini oke lalu kita hit atau sebelum itu saya akan mewarnainya ini klik new material lalu aktifkan emisi teman-teman geser ke atas lalu tambahkan nilai emisinya di antara 20 sampai 50 itu secukup ya oke kita hit render sekali lagi oke dia akan terlihat seperti ini oke lalu mungkin saya akan mengubah cahaya cahaya dari bola lampunya disini pada emisi kita sedikit ke biru-biru seperti ini oke lalu setelah itu kita disini karena backgroundnya terlalu putih ya terlalu putih abu-abu saya ingin dia gelap total black oleh sebab itu teman-teman pergi ke work properties lalu disini ada strength teman-teman nolkan saja nanti nanti dia akan gelap seperti ini oke disini saya menggunakan dicing scale-nya 1 yaitu untuk maksimum lalu teman-teman pergi ke render render image jika sudah selesai untuk menyimpannya kita pergi ke image lalu teman-teman save us lalu simpan dimana file itu akan kita tempatkan oke disini render sam o 1 oke lalu untuk formatnya kita bisa menggunakan jpeg png lalu karena disini tidak memiliki background yang transparan oleh sebab itu saya hanya akan menggunakan RGB karena untuk RGB A-nya adalah alpha ya untuk sesuatu yang transparan oke saya menggunakan RGB lalu compression-nya saya nolkan semakin kecil nilai compression maka semakin tidak ada compression-nya oleh sebab itu gambar kita akan lebih detail daripada kita melakukan 100% conversion maka maka akan mengakibatkan penurunan kualitas dari gambar kita oke lalu setelah itu teman-teman klik save as image sekarang kita lihat disini ada render sample 1 oke nanti seperti ini oke silahkan mencoba jika ada pertanyaan silahkan untuk komen di bawah atau gabung dengan komunitas discord kami yang link-nya saya simpan di deskripsi sampai jumpa bye-bye